dilaporin ke polisi sama bapak kandung sendiri ya lagi hamil itu kayaknya hamil 6 bulan deh kempeleng lah waduh atau di jambak rambut kita atau lagi minum gitu ya ini sih yang gue selalu inget lagi minum, minum teh anget tuh ya bokap gue terus langsung kayak air kumurannya tuh disemburin gitu alasannya sebenernya karena ngeliat ya dari kecil jadi pemandangan gue sehari-hari itu gue ngeliat ya nyokap gue selalu digebukin gitu loh terus kalo misalnya udah digebukin kata-kata yang keluar dari mulut bokap gue adalah pergi lu sana cewek cewek b***** gitu ya istri b***** gue halo Sobat RP Podcast kali ini gue kedatangan seorang Cici Skincare yang tentunya sangat-sangat viral belakangan ini dan tentunya ini sebenernya Cici Skincare ini gue udah ikutin juga Youtube ya dari beberapa tahun lalu nih nah ini gue ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang gue yakin bisa menginspirasi temen-temen semua untuk hidup lebih sukses dan jauh lebih bertumbuh thank you Cini Sol ya udah datang pada podcast hari ini sampai datang jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta nih pagi-pagi nih demi ya oh demi ini ya siap Cih ini kan gue ngikutin perjalanan lu kan ternyata kan lu ternyata mulai bisnis kan dari bisa dibilang ya dari nol lah ya dan itu pun lu merintis dari usia berapa tuh kalau belum tau merintis dari lulus SMA waktu itu umur berarti 18 tahun ya tahun 2011 bisnis pertama lu tuh skincare atau lu jualan online dulu nih? jualan online dulu jadi pelu gada pelu gada pelu gada jadi dimulai dari dulu tuh jadi dari reseller dulu tapi bukan skincare jadi reseller dulu kayak jualan bantal, jualan boneka kamera lomo ya semua dijual sampai akhirnya home produksi aksesoris jadi handmade aksesoris lu tuh emang suka jualan atau emang ada kondisi ekonomi tertentu yang bikin lu jadi terpaksa harus jualan gitu? iya jadi memang suka jualan udah ada basic bisa pinter dagang lah ya dari waktu masih SD emang suka jualan nah terus ya memang ada kondisi ekonomi yang memang diharuskan untuk kayak yaudah deh ini bakat kalau kata orang Sunda bakatku butuh oh gitu batat berarti lu ibarat dua-duanya lah ya karena ada kondisi ekonomi terus juga satu sisi lagi karena lu memang ada bakat jualan lah ya nah ini kan sorry belakang ini kan lu lagi viral gue liat di sosial media itu kan ceritanya soal kisah bokap lu ya iya bener dimana ternyata yang gue kaget adalah lu punya toxic parents lah ya nah kalau gue liat tau kok baru viral belakang ini nih ya atau gak lu baru sharingin kayaknya baru baru beberapa bulan ini ya jadi sebenernya karena kejadian itu udah lama udah lama dari lu kecil? iya udah udah lama dari kecil gitu terus kemarin tuh memang sempet aku tuh sempet ini sempet blow up juga kan memang di podcastnya Kang Deddy Mulyadi itu ada anggota DPR DPR yang sekarang lagi nyalonin juga jadi calon gubernur atau calon presiden ya oh amin terus ya memang sempet viralin juga cuman ya memang gak di upload di sosial media karena dulu masih takut jadi cuma di upload di podcastnya beliau aja gitu loh di youtubenya beliau aja aku gak berani tuh posting di sosmedku kenapa? karena takut dihujat takut dihujat takut dihujat karena lu bareng ngatain bokap lu sendiri iya gitu jadi yaudahlah keep it silent tapi at least minta perlindungan dulu gitu loh minta perlindungan dulu sama orang ternama karena ya bokap gua juga sebenernya salah satu orang berpengaruh gitu oh salah satu orang berpengaruh salah satu orang berpengaruh makanya lu mau ngomong pun mikir-mikir ribu-ribu mikir-mikir dulu karena waktu itu tuh kondisinya udah bener-bener terdesak banget dilaporin ke polisi sama bapak kandung sendiri iya aku denger pas lu lagi hamil itu ya iya lagi hamil itu kayaknya hamil 6 bulan deh hamil 6 bulan dilaporin ke polisi sampe stres banget atas apa itu? atas dugaan apa? jadi waktu itu tuh nyokap kan digebukin minta tolong tuh ke keluarga besar salah satunya ke gua sebagai anak pertama kan nah terus yaudah dijagain lah ditampung lah istilahnya dirawat sama kita di Bandung gitu jadi kan memang aslinya di Pulau Kartek kan nah terus abis gitu karena memang nyokap tuh gak mau dihubungin gak mau dicari juga sama bokap gitu ya akhirnya bokap kan kesulitan nyari tuh nah akhirnya salah satu jalannya dia untuk istilahnya supaya nyokap gua ini muncul gitu ya jadi mengancamnya lewat dilaporin tuh anak sulungnya ke polisi oh berarti emang dari awal udah bisa lah ya iya enggak gak bisa satu rumah? tetap satu rumah satu rumah dan maksudnya dapet tindakan seperti itu? iya jadi satu rumah dan waktu digebukin terus waktu ketahuan diselingkuhin gitu kan waktu ketahuan diselingkuhin dan digebukin ya akhirnya kabur tuh ke Bandung kan si nyokap ini nah pas kita jagain ya karena nyokap gak mau dihubungin gak mau istilahnya gak mau rujuk juga lah ya iya cara satu-satunya bokap tuh ya gitu jadinya anak sulungnya dilaporin ke polisi dengan tuduhan katanya perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik katanya UWTE gara-gara waktu itu tuh gua tuh ngelabrak sis lingkuhannya via chat WA terus pikir-pikir dimananya UWTE sedangkan gua gak menyebarkan ini gitu loh iya iya gua kan cuma nge-chatting dia doang via Whatsapp kan itu sampai kita tuh dipanggil-panggil udah kayak DPO lah diteleponin surat kepolisian datang terus ke rumah kita di Bandung ya kan kita harus bulat-balik dari Bandung ke Purwakarta demi memenuhi panggilan dari Polres gitu loh wow terus pas lu diselidiki dia juga kaget dong lu lagi hamil 6 bulan polisinya iya kaget dia juga sampai kayak ya mungkin dia mungkin orang salah satu orang suruhan bokap gua kan tapi gak nyangka juga ya ampun anaknya lagi hamil iya terus yang lapor papa sendiri gitu kan iya terus habis itu kan gua kira dengan gua memenuhi panggilan satu kali selesai nih case-nya ya iya ternyata enggak gua dipanggilin terus-menerus habis gitu ya gua kan bingung ya harus minta tolong ke siapa karena gua laporin balikpun polisi gak mau gak mau apa sih gak mau ngeberesin kasus gua gitu loh oh gitu karena semua pada tatu sama bokap gua gitu loh kok terus habis gitu yaudah dia power ya disana ya gua akhirnya ya laporin lah ke Deddy Mulyadi gua minta tolong tolongin gua dong gua dilaporin polisi gini-gini gitu kan terus ya akhirnya Kang Deddy Mulyadi tuh nyamperin ke Polres Purwakarta dan langsung ketemu sama kanitnya beliau juga langsung bilang jangan lagi ya ngekasusin anak ini dia bener-bener gak ada gak ada apa namanya gak memenuhi unsur hukum nah dari situlah baru istilahnya udah mulai meredak lah gitu udah gak berani lagi mengganggu gua gitu loh dengan ancaman-ancaman mau dipenjarain atau dipolisiin sampe sekarang sampe sekarang oke cuman kemarin nyokap gua ada curhat lagi tolong dong apa digebukin nih gitu loh jadi sekarang ceritanya nyokap lu masih itu iya digebukin lagi kan balik lagi ya bingung jadi bener ya kalau toxic toxic relationship itu bener-bener mengikat ya bener sih jadi ya susah gitu buat pergi atau melepas itu semua tuh nanti lu dari kecilnya juga digebukin dong iya semuanya pernah kena seisi rumah seisi rumah that's why gak ada gua ataupun satu pun adik gua yang betah tinggal di rumah digebukinnya kalau boleh tau seperti apa kalau ditampar lah tempeleng lah atau di jambak rambut kita atau lagi minum gitu ya ini saya gua selalu ingat lagi minum minum teh anget tuh ya bokap gua terus langsung kayak air kumurannya tuh disemburin gitu ya ampun disemburin sampe mau tidur pun kasur basah semua gitu loh jadi kayak ya pernah sehari itu gua tidur cuma di atas karpet gitu karena ya kasur gua basah habis disemburin air teh gitu tapi berarti bokap itu dari awal itu tipe yang emosional gitu ya emosional banget dan beliau kan merasa kayak punya power kali ya jadi ya jujur aja kayak gua ngelaporin ke polisi pun polisi gak ada yang mau menindak lanjuti baru pas gua datengin orang ternama di Purwakarta ya baru tuh diem gitu wow tapi nyokap lu sih kuat banget sih bukan kuat ya apa ya lebih tepatnya kayak udah aja lah itu mah kayak hadapin aja gitu ya udah kayak terikat banget kan sama toxic relationship gitu tapi lu gak bawa nyokap lu gak mau gak mau itu sampe gua ke kantor ya gua tinggal ke kantor jadi udah tiga bulan tuh di Bandung gua tinggal ke kantor sebentar aja pulang-pulang udah hilang pulang-pulang udah hilang pulang-pulang udah hilang ternyata ya itu kabur minta dijemput ke bokap gua wow sekali-kalinya gua keluar rumah itu wow gua nyampe rumah nangis histeris teriak-teriakan kayak gitu kan gara-gara ya gak ada gak ada di rumah selama ini gua capek-capek jagain buat apa gitu capek-capek gua memenuhin panggilan polisi gua bulat-balik ke kantor polisi gitu kan buat apa ujung-ujungnya baik juga ke rumah bokap ya malah dia sendiri yang nelfon minta minta dijemput wow bisa gitu ya jadi kayak aduh stres banget udah cinta cinta mati itu cinta mati nah kan ibaratkan lu kan dibesarkan mungkin tanpa ini ya tanpa didikan dari seorang ayah gak sih iya bener atau gak kasih sayang seorang ayah gitu padeles banget gitu tapi kan lu bisa maksudnya kuat gitu maksudnya dari kecil karena punya ini bukan masalah ekonomi lagi ya masalah dari orang dari orang tua juga kok apa sih yang bikin lu itu jadi kuat jadi makin bertumbuh gitu apa sih alasannya gitu alasannya sebenernya karena ngeliat ya dari kecil jadi pemandangan gua sehari-hari itu gua ngeliat ya nyokap gua selalu digebukin gitu loh terus kalau misalnya udah digebukin kata-kata yang keluar dari mulut bokap gua adalah pergi lu sana cewek cewek bego gitu ya istri bego gitu pergi lu sana orang yang gak bisa apa-apa istilahnya begitu tau gak sih pergi lu dari rumah gua gitu loh jadi disitu gua mikir kayaknya nanti waktu gua udah berumah tangga atau gua nanti udah dewasa udah dewasa gua pengen gua bisa jadi cewek mandiri yang gua punya harta gua sendiri punya rumah gua sendiri punya mobil hasil jari payah gua sendiri jadi gua gak di semena-menain nih sama suami gua gitu jadi udah tekat banget dari kecil iya bener banget jadi karena ya mungkin itu salah satu nilai positifnya gua gitu karena mungkin ada ya orang yang melihat pemandangan itu dari kecil terus dia mikir gua gak mau nikah deh gitu atau mendingan gua penyimpangan seksual kan bisa jadi kayak gitu ya atau mungkin bisa jadi gua udah deh gua jual diri aja gitu kan tapi untungnya gitu ya gua masih punya akal sehat dan gua mikir gua harus bisa hidup dari jari payah gua sendiri supaya gua gak diinjek-injek sama laki-laki gua cuma itu doang pikiran gua saat itu cuma itu dan makanya di umur gua 23 tahun gua udah bisa beli rumah sendiri dari usaha gua sendiri gitu berarti lu mulai ini kan lu lu SMA ya lu SMA jualan-jualan jadi di Palugada gitu kan nah terus gua liat tuh dari awal tuh konten berarti ya dari jualan Palugada sambil yang konten terus dapet pasangan juga dari sosial media gua denger ya nanti kita bahas udah awal pasangan oke nah berarti awal lu merintis bisnis sendiri gimana tuh kayak misalnya lu bikin brand kan namanya Soulcare ya gua denger ya itu awalnya tahun berapa tuh bikin jadi dulu kan punya bisnis aksesoris yang namanya tuh Nisolashop ya itu tahun 2011 2011 nah jadi dari usaha aksesoris itu ini aksesoris handmade kan nah semuanya dibikin sendiri malah dulu tuh lagi sepi banget online gak semarak sekarang gitu gak sebanyak sekarang jadi persaingan belum seketat sekarang bayangin gua dari modal 300 ribu kok bisa dapet miliaran dalam berapa tahun pertama doang gitu kan itu lu beli rumah dari Palu Gada itu iya bener dari Palu Gada itu sampai akhirnya gua handmade aksesoris sendiri punya home produksi kan di rumah gua sendiri kan nah terus makin kesini karena aksesoris kan dulu gua jualnya kayak headpiece yang kayak buat kayak apa sih India-Indiaan gitu dulu lagi jamannya Ayu Ting Ting tuh iya 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 gua inget nah lagi jamannya Ayu Ting Ting terus kan makin kesini kayak dangdut udah mulai meredup kan meredup terus muncul lah korean skincare dulu tuh gua sering banget nge-review skincare sebelum jualan skincare oh berapa dari situ iya terus lu kasih lihat dulu muka lu jerawatannya dulu muka gua jerawatan banget gitu ya terus waktu dulu muka gua jerawatan tuh waktu di youtube ya sering banget dibully kayak komen-komennya tuh mending lu cantik ini jerawatan aja lu pamer gitu tau lah jadi pas lu lagi review skincare lu lagi jerawatan tuh posisi iya gua lagi jerawatan banget kan ya terus komen-komennya tuh gua hujatan banget yang bikin nge-down gitu loh cuman ya gua pikir ya kenapa kenapa gua harus malu sih gitu yaudah gua tampil apa adanya aja dengan jerawatan yang kayak gini terus akhirnya jerawat gua bisa sembuh tuh dari review skincare yang selalu selama ini gua gelutin gitu tapi kade pengen biar lu gak insecure gimana sih ngonten kan lu maksudnya cewek biasa tau gua lebih insecure ya lagi kalo mukanya jerawatan gitu ibarat di taro bodak dulu ditebelin muka baru review gitu maksudnya ini tips buat cewek-cewek juga ya gua liatkan motivasi juga sih lebih gimana ya lebih fokus aja ke tujuannya kita tujuan kita kan pengen mengedukasi terus gua pengen ya gua pengen honest review aja kan review sejujurnya dari muka gua kayak gini gua update tuh hari ke hari gua pake dulu pake korean skincare sampe akhirnya orang-orang kayak pada jualin dong jualin lah terus kayak ih kok seneng ya dengan gua tampil apa adanya dan gua nge-reviewin update perkembangan wajah gua dari ke hari ke hari kok orang malah suka ya responnya gitu loh gua jadi bener-bener menghiraukan banget komen-komen yang jahat gitu loh nah tapi kan gua liat lu reviewnya tuh luar biasa iya pake dermafen ini ini kali gue liat trial saya sinisol ya awal di youtube buset itu buka darah semua itu itu awalnya lu pengen pake dermafen kenapa sih? jadi gua tuh kan sering banget nih treatment di klinik cuman memang karena dulu dalam tanda kutip gua kekurangan secara finansial gitu tau gak sih jadi gua tuh kayak cuma mampu ya 3 bulan sekali letih 6 bulan sekali gitu ya terus kayak gimana ya biar gua bisa lebih hemat gitu akhirnya gua sok ide aja tuh gua rekam sendiri muka gua lagi treatment dermafen tentunya gua udah riset dulu cara-caranya cara pakenya cara pakenya iya gua sampe nontonin youtube orang luar negeri nontonin youtubenya dokter nontonin youtubenya pokoknya banyak banget klinik-klinik apa segala rupa gua tontonin gua liatin tuh step by stepnya dan gua pelajarin juga waktu di klinik gua tuh bener-bener gak mau diem itu habis ini muka saya diapain mbak gitu oh gua nanya ke ke beauticiannya kan habis ini diapain mbak oh dipaken anestesi terus habis ini gimana mbak ya gini pokoknya gua gak mau diem gua tanya bener-bener sampe gua tuh ngerti akhirnya gua sok ide aja tuh ngerekamin muka gua kan lagi lagi pakenya rumah apa itu beneran sakit itu juga dihujat loh dihujat cuma kan kepengennya gua cuma buat mengedukasi gitu loh ya lu mau ikutin ya yaudah asal lu riset dulu ya kan kalau gak ikutin juga gak apa-apa gitu kan cuma karena dulu muka gua dulu bopengnya tuh parah banget bopengnya parah banget bopengnya parah banget sampe yang kayak bolong-bolong banget gitu loh karena jerawat gua dulu parah banget kan iya nah ini kan sekarang lu ceritanya jualan skincare nih iya netizen gak mikir apa wah ini berarti kalau gua pake skincare gua mesti tetep harus dermapen nih oh iya tidak tidak tentu saja tidak tergantung ya kalau misalnya kulit lu cuma jerawatan aja ya lu gak boleh pake treatment gitu karena kalau jerawat gak boleh di treatment kan makin infeksi gitu kecuali kalau misalnya muka lu udah udah abis semua jerawatnya udah tinggal sisa bopengnya sisa bekasnya doang baru boleh baru boleh gitu ya gua selalu menekankan sih kalau skincare itu gak ada yang 100% bikin muka langsung mulus kecuali lu dengan bantuan treatment gitu jadi gua gak menjual janji manis di awal nih serum gua gua bisa menghilangkan bopeng enggak gua bilang ya harus dibantu dengan treatment bantu dengan treatment iya berarti soul care ini lu bikin berapa tahun yang lalu nih soul care dari 2020 akhir ya di Desember oh 2020 pas jaman yang covid nah pas lu awal ngetis bisnis agak sampe mikir gak sih gila nih skincare lu kan suka nge-review skincare skincare Korea banyak skincare Indonesia juga banyak gitu brand-brandnya tiap minggu ada aja skincare-skincare baru gitu gimana cara lu ngehadapinnya gitu cara lu mulai gitu biar ibaratnya tuh lu yakin banget lu jualan bisnis skincare ini pasti rame gitu skincare lu oke jadi gua punya punya unique selling point ya jadi gua punya keunikan sendiri dibanding skincare-skincare lainnya oke jadi kalo skincare lainnya cuma jualan skincare doang nah gua jualan ya bener-bener gua ada apa namanya penghususan gitu pokoknya gua khusus buat Agniskar atau buat bekas jerawat gitu skincare-nya iya oh berarti lu jualnya buat lebih ke bekas semua nih iya jerawat dan bekasnya jadi jadi gak ada anti-aging segala macam belum untuk saat ini jadi lu khusus untuk bekas jerawat aja iya sama yang jerawatan iya karena kan audience gua udah terbentuk dari situ kan iya bener sih kan lu suka nge-review soalnya dari situ jadi audience-nya gara-gara owner branding jadi terbentuknya semua seperti itu jadi mereka yang rata-rata notabene yang punya permasalahan kulit yang sama dengan gua gitu tau gak sih kalau sol itu dari nama lu iya sol gitu ya sol care nah pas pas lu awal mulia tuh langsung boom atau gimana tuh jadi dulu tuh hokinya adalah waktu gua nge-review nih nge-review di youtube kayak dulu tuh gua ya mulai dari nol kan youtubenya dari nol subscriber gua tiap pulang gereja gua minta tolong temen-temen gua di gereja semuanya lu subscribe dong lu nonton lu love dong video gua gitu kan nanti lu komen dong gitu bahkan kayak karena mereka males ah lu tiap ketemu sama lu perasan suruh love lagi like lagi komen lagi gitu kan akhirnya yaudah sini pinjem hape lu gua yang komen gitu sampe akhirnya gua rutin kayak gitu terus selama 2 bulan tiba-tiba video gua viral 1 juta view yang mana tuh yang dari mape yang dari mape yang dari mape 1 juta view langsung itu gua buka buka apa langsung banyak yang komen kan langsung itu jualin dong jualin nah langsung gua disitu jadi reseller skincare oh ini sebelum si soul care ini terus kenapa gua bisa pede nih si soul carenya bisa jalan ya karena lagi-lagi balik lagi gua udah punya audiens betul-betul lu udah punya audiens iya terus gua bilang sekarang gua buka sendiri ya ini gua sengaja belajar formulasi demi kalian semua yang sama kayak gua punya permasalahan kulit sensitif gua udah belajarin gua tau formulasi yang tepat buat kulit sensitif buat kulit berjerawat boleh kalian cobain semua terus langsung disitu ya 3 bulan pertama gua langsung boom banget langsung boom banget boom banget dan tanpa endorse oh iya tanpa endorse bener sih ibarat starnya lu lah ya iya tanpa endorse tanpa iklan tanpa iklan juga langsung kejual itu di 3 bulan pertama tuh kayaknya puluhan ribu pieces puluhan ribu pieces iya puluhan ribu pieces kayak wow ini kan lu belum ada juga ya kompetitor iya kan jadi kayak gue bisa ya gitu jadi dari hasil lu menabur lah ya iya review-review skin care di beneran lu muncul skin care malah laris gitu iya pengen tapi masih gue bentuk masih gue bangun oh masih lu bangun soalnya gue denger-denger lu ada bikin komunitas juga ya iya bener komunitas tapi itu komunitasnya khusus komunitas beauty content creator oh jadi para influencer berkumpul iya bener banget mereka nge-review so care iya segala macem oh berarti bukan komunitas buat customer gitu ya bukan malah di komunitas itu karena gue juga dari owner branding ya jadi mereka semua gue ajarin cara persona branding cara persona branding itu itu tim lu sendiri atau lu ada aja kenalan dari social media gitu lu kumpulin jadi satu jadi mereka daftar sendiri mereka daftar sendiri daftar sendiri yang kagetnya adalah pertama kali gue open batch yang daftar cuma let's say 45 orang 45 orang iya gak nyampe 50 oke batch kedua juga masih seratusan yang bikin kaget di batch ketiga gue tembus sampai 2500 pendaftar 2500 gara-gara apa gara-gara mereka semua di komunitas itu batch 1 sampai batch 2 gue ajarin bener-bener gue kasih tau caranya viral gimana caranya FYP gimana menentukan hukum yang baik seperti apa caranya lu jualan dari personal branding lu gimana mereka kan suka tuh dengan apa yang gue ajarin akhirnya dia mereka mereka semua kayak yaudah kasih testimoni lu harus ikutan harus ikutan ngajak-ngajak temen tau nanti jadi tiba-tiba gue kaget banget itu batch ketiga udah 2500 pendaftar dan sekarang udah jalan batch ke 6 dan udah banyak beauty influencer yang force-nya naik-naik dari situ tapi lu gak takut kan ibaratkan mereka kan lu ngajarin dari awal mungkin itu kapan nubot itu 2022 2022 nah sampai kepikiran gak sih mereka kan diajarin cara nge-review segala macam nanti kalau mereka nge-review skincare lain gimana ya gak masalah gak masalah gak masalah dong oke jadi lu udah berbagi yang penting sih gue seneng kalau mereka bisa bertumbuh gitu di komunitas gue ada kan namanya soul care babs ya jadi pokoknya supaya si soul care babs ini tuh bisa bertumbuh di komunitasnya kita ya lu silahkan nih dengan lu nge-review soul care kan pasti banyak juga brand-brand lain yang pengen juga kan produknya direview sama lu jadi lu biar banyak job gitu oke kalau boleh tau dari soul care sendiri targetnya ke depan gimana nih mau launching series yang baru atau gimana iya bener banget itu tadi yang Koko bilang anti-aging anti-aging udah mulai di denger-denger ya dengan lu tengah launching aja berarti cuma kalau gue boleh tau nih kan kekuatannya kan lu dari jualan parugada terus launching brand langsung laris ada gak sih titik terendah lu disitu maksudnya ketika lu bisnis gitu titik terendah itu waktu waktu pas gue jualan aksesoris ya pas jualan aksesoris iya pas jualan aksesoris kan disana tuh gue udah bisa beli rumah kan tahun 2023 kan bisa beli rumah bisa beli dua mobil dari hasil usaha gue terus tiba-tiba trendnya menurun nih kayak orang-orang udah gak pada pake aksesoris India India lagi kan gue disitu kan muter otak gimana caranya gue bisa tetap bertahan hidup survive sedangkan orang tua gue gak ngebiayain gue gitu oke nah jadi dari situ gue kayak gue harus ngapain ya gitu yang sampai akhirnya gue akhirnya jadi beauty youtuber iya jadi oh dari situ iya dari situ itu adalah awal mulanya perpindahan gue gitu loh transit berarti kan ada trend yang menggilang lah ya iya gitu titik terendahnya tuh serendah apa? sampai bener-bener gue bingung waktu itu ya mau ngegaji karyawan gue pake apa gitu oh gitu iya saking turunnya saking turunnya banget kan gue waktu itu punya sampai kurang lebih kan pertama ada satu karyawan terus gue nambah jadi empat pas gue lagi ngedrop-ngedropnya itu gue udah punya tujuh karyawan tujuh karyawan gue sampe bingung ini gimana ya gue ngegaji karyawan gue gitu tau gak sih kayak bingung banget nih gitu tapi akhirnya ya gue bisa survive dari video gue di youtube yang viral kan itu dapet ini juga kan monetisasi kan gitu kalau sekarang karyawan berapa? kalau sekarang total karyawan ada 50 ada 50? urus skincare aja bareng-bareng semua brand kita oh berarti brandnya sekarang udah bukan skincare aja nih? iya ada soul care yang skincare terus ada yang emrys itu aksesoris ada yang perfume juga itu aura sama ada yang buat 3D design ya itu namanya limitless gitu oh beda-beda nih nama brand yang semua nih gue kira solot-solot depannya ya nah cuma kok lu bisa kepikiran bikin main bisnis gitu? bikin apa? kan ibaratnya lu kuatnya di skincare nih tiba-tiba lu keluarin parfum keluarin apa lu jadi star-nya juga tuh? iya oh semuanya ya sampe 3D design? iya sampe 3D design itu sih karena kita punya punya team in-house yang bener-bener dia keren banget bikin 3D-nya iya dari situ jadi kita buka dia bisnis ini bisnis 3D gitu oke menurut lu ada gak sih peran-peran yang bikin lu itu mendorong lu jadi jauh lebih berhasil gitu misalkan peran pasangan iya bener dong pasti itu suami gue sih bener nah kan lu kenal dari social media ntar gue nanya-nanya lebih lanjut di podcast ini lah ya selanjutnya ya maksudnya lu kenal dari social media terus background-nya nanti yang kita bahas ya iya dari insurance rata ya iya apa sih peran pasangan dalam keberhasilan lu gitu? jadi penting banget sih ya peran pasangan apalagi pasangan yang supportif ya jadi kalau misalnya gue gak punya pasangan yang supportif kayaknya gue pun kalau udah ada di titik terendah kayaknya gue gak bisa ngapa-ngapain gitu karena itu saat titik terendah itu ada pasangan di situ iya oh gitu keren-keren jadi ya ini yang gue liat dari apa dari gaya parentingnya nyokap-bokap gue kan iya mereka tuh ya tipe yang gak supportif gitu tau gak sih iya betul mereka tuh kalau berantem ya ini khususnya bokap gue ya kayak lu tuh cewek gak guna lu tuh cewek gak bisa apa-apa itu tuh bener-bener gak kata-kata itu diulang terus gak usah nunggu satu tahun bener-bener nyokap gue jadi cewek gak bisa apa-apa gitu loh di programnya seperti itu betul karena kan kata-kata itu jadi afirmasi ya buat kita ya makanya kita butuh banget afirmasi positif nah makanya peran pasangan itu penting banget makanya kita perlu banget ada di circle positif supaya kita bisa tetap berkembang jadi lebih baik oke ada gak sih tips-tips buat nyari pasangan nih buat yang lagi nyari pasangan itu karena lu kan ceritanya nih mulai bisnis pasangan lu bisa support lu dua-duanya jadi jauh lebih berhasil gitu tipsnya gimana nih kan apalagi dapetnya dari social media nih jadi kalau kata gue tipsnya adalah ya dilihat dulu ya pertama dia green flag atau enggak karena gue pun pernah iya pernah gue punya pacar red flag iya gimana tuh red flagnya iya gitu jadi kata-katanya menjatuhkan terus lu tuh gak bisa apa-apa gitu lu tuh ya intinya nih ya dulu kan lu seneng banget modeling iya kata-kata dari dia lu ngapain sih sok ngartis banget iya gitu terus waktu gue mau bikin vlog di youtube dia selalu bilang emang lu siapa artis gitu loh tapi saat gue ketemu sama suami gue yang sekarang suami gue yang sekarang adain dulu pasangan gue yang sekarang yang which is adalah suami gue gitu ya gue selalu disupport kan kayak gue boleh enggak ya nge-youtube dia malah bantu ya sok sini aku bantuin gitu aku juga mau deh jadi talentnya gitu dia tuh mau sampai bahkan waktu gue bikin tutorial make up ya gue kan gak punya canvasnya dia gue jadiin canvas buat make up babak belur dia berkendia jadi dulu awal mula pertumbuhan youtube gue sampai youtube gue bisa viral ya itu ada suami gue disitu yang dia tuh rela lah dia apain aja pokoknya youtube gue viral jadi makin kuas setiap hari ya iya bener jadi paling penting ya pasangan itu paling penting di dalam pertumbuhan bisnis pengembangan diri atau enggak biar lu hidup lebih baik lah ya iya bener bagian lu udah belajar dari bokap yang mungkin gak bisa kasih yang terbaik buat anaknya lah ya nah terus kan ke depan nih harapan lu gimana nih untuk keluarga lu ke depan misalkan dari bokap gitu atau yang mungkin boleh diceritain dikit lah ya harapannya gue sih pengen bokap gue cepet sadar ya cepet sadar jangan merasa selalu beragak sok punya power gitu karena ya jujur ya kayak agak shock gitu gue sebagai anak sendiri gue sampe mempertanyakan apakah gue bener-bener anak kandungnya kok sampe waktu itu di Polres jadi kita ada minta untuk mediasi damai ya sampe bokap gue bilang lu kalo mau damai lu bayar dulu ke gue sekian atas kerugian moral dan material yang gue keluarkan harus melaporkan lu ke polisi harus ngurusin bulat balik ke Polres katanya gue sampe bingung gue anaknya mau di pers juga nih gitu kan jadi kayak ya ampun kok gini-gini amat gitu ya gue harap sih bokap gue cepet berubah cepet sadar gitu jangan merasa sok punya power karena ya jaman sekarang hidup tuh bukan hanya untuk kekuasaan gitu untuk tahta gitu tapi kan lu lu juga pengen dong pastinya punya keluarga atau anak yang nanti saat lu tua bisa ngurus lu bisa sayang ngejagain lu gitu kan jadi ya gue harap sih bisa cepet amin lah ya iya amin amin ya seterah lupa ya itu singkat soalnya ya iya benar dan semoga nyokap gue juga cepet tersadar ya cepet tersadar bahwa toxic relationship itu ya bukan membunuh kita cuma dari dari jiwa gitu tapi dari raga juga dihancurkan banget kan setuju mantap mantap nah mungkin untuk yang terakhir nih kan ibaratkan lu kan jadi beauty content creator ya baru dari beauty content creator sekarang udah punya brand sendiri mungkin boleh bagiin tips-tipsnya buat temen-temen yang saat ini baru pengen mulai bisnis gitu oke apa ya jadi kata-kata semangat yang bikin mereka itu gak menyerah gitu kan kadang-kadang ada orang mau mulai bisnis selalu ngomongnya bukan berasal dari yang punya privilege padahal lu kan mulai tanpa privilege nih terus tanpa mungkin peran dari orang tua juga terus ibarat mulai sendiri gitu mungkin ada beberapa kata-kata untuk mereka oke jadi buat temen-temen yang baru mau memulai bisnis boleh banget semangat terus tetap semangat karena kunci keberhasilan bukanlah dari privilege atau bukan juga dari sumber pemasukan orang tua ya tapi bener-bener kita mulai dari nol dari diri kita sendiri jadi apapun background pendidikan background keluarga itu tuh gak menjamin keberhasilan kamu ke depannya gitu jadi kita yakin aja kita afirmasi terus positif ke diri kita sendiri supaya kita tuh yakin suatu saat nanti kita pasti bakal berhasil amin mantap thank you Nisol ya jadi buat temen-temen semua jangan lupa follow juga instagramnya Nisol gue taruh sini terus nanti buat temen-temen juga yang mungkin udah cobain skincare-nya atau gak mungkin nanti tunggu Nisol nih buka reseller buka agen ya nanti bisa langsung daftar untuk jadi agen ataupun reseller oke thank you Nisol iya thank you kok terima kasih semua temen-temen pengusaha digital di Indonesia terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya selamat menikmati